Setelah menjalani perawatan di rumah sakit, akibat luka bakar di wajahnya karena terkena siraman air keras, Chandra melaporkan pelaku penyiraman ke Polis Abus Palembang. Pada laporannya korban menyebutkan, mendatangi rumah orang tua terlapor D. Untuk mengambil handphone anaknya yang dipinjam terlapor karena sudah 3 hari tak kunjung dikembalikan. Saat kejadian terlapor yang melihat korban datang langsung menyeramkan air keras ke wajahnya. Akibat penyiraman air keras itu, hampir seluruh wajah korban mengalami luka bakar. Masa itu sudah langsung iram sampai di situ. Pinjam, tidak balik-balik. Berapa hari sudah? Tiga hari. Tiga hari, tidak dibalik-balik ke? Penyiraman air keras diduga karena terlapor melunuh pelapor informan polisi. Laporan kini dalam penanganan Polis Abus Palembang. Yudiki Swanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan.